Ketua dan Komisioner KPU RI hari ini dicatuhkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait kasus suap penetapan akutan DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang juga melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Rekan Livia Madanti langsung dari gedung KPK. Livia, apakah Ketua KPU dan Komisioner KPU Firjan Aziz telah tiba di KPK? Ya Marvin, untuk Ketua KPU RI Arief Budiman dan juga Komisioner KPU RI Firjan Aziz ini sudah tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi tadi sekitar pukul 9.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Firjan Aziz tadi tiba lebih dulu dan juga kemudian diikuti oleh Arief Budiman. Ini memenuhi panggilan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka Saifullah atau pihak swasta yang melakukan suap kepada mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Tadi saat sebelum memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kami sempat mewawancarai keduanya dan dikatakan Firjan Aziz bahwa dirinya akan memberikan keterangan sesuai dengan yang ia ketahui terkait dengan proses pergantian antarwaktu atau PAW yang menjerat dari mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Dikatakan bahwa menurut Komisioner KPU RI proses PAW tersebut sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Marvin. Livia, siapa saja yang menjalani pemeriksaan KPK hari ini? Selain dua orang tersebut, baik itu Ketua KPU RI dan juga Komisioner KPU RI, ada beberapa pihak lainnya yang juga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus yang sama yaitu adalah Nur Syarifah, itu Kabiru Teknis KPU, kemudian ada Karolina VIP Money Changer, ada Yayu Yuliani, Kabak Umum KPU, Andi Bagus Makamaru, Kasubak, pemungutan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu Komisi Pemberantasan, maksud kami Komisi Pemilihan Umum. Dan sebelum memanggil Arief Budiman dan Firian Aziz, penyedik KPK ini juga sebelumnya telah memanggil Komisioner KPU lainnya yaitu Evi Novida Ginting dan juga Hashim Asyari beberapa waktu lalu. Marvin. Terima kasih untuk informasi Anda, pemirsa.